Terima kasih Dari Mataram diberitakan Dewan Kode Etik Universitas Mataram telah menggelar sidang dugaan asusila oknum dosen di Fakultas Hukum Undram. Oknum dosen terbukti melakukan tindakan asusila setelah mengakui perbuatannya. Di hadapan forum sidang yang bersangkutan mengakui perbuatannya, hasilnya Dewan Kode Etik memberikan skorsing mengajar selama 5 tahun. Ketua Senat Undram Prof. Dr. Mansur Mahsyum menyesalkan terjadinya perbuatan asusila yang dilakukan oknum dosen tersebut. Terlebih yang bersangkutan merupakan pejabat kampus dengan posisi sekretaris sebagian hukum. Hal itu dikatakan mantan rektor Undram ini. Menurutnya kejadian tersebut mencoreng nama baik kampus yang selama ini sama-sama dijaga. Sudah menghindari kejadian amoral terulang kembali di tengah dunia kampus, dia mendorong rektor untuk bersikap tegas terhadap setiap oknum yang melakukan pelanggaran etik. Selain itu, dia berharap agar rektor meningkatkan pembinaan dan memperluas sosialisasi kode etik dosen terhadap seluruh dosen di lingkungan Undram. Kalian global demikian, kembali satu informasi terpopuler dari suara ntb.com sudah kami hadirkan untuk Anda di top online ntb. Terima kasih telah menonton!